Kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB dikabarkan memburuk seusai menjadi tersangka penerimaan gratifikasi. Hal itu membuat Lukas tak dapat memenuhi panggilan KPK dan ingin berobat ke luar negeri. Terkait hal tersebut, KPK mengajukan syarat kepada Lukas NMB. Kepala bagian pemerintahan KPK, Ali Fikri, mengatakan ketahidak hadiran seorang tersangka karena alasan kesehatan perlu dibuktikan dengan dokumen resmi dari tenaga medis. Menurut Ali, syarat itu tidak bisa digantikan meskipun pihak tersangka menghadirkan dokter pribadi atau jurubicara. Pasalnya dokumen resmi dari tenaga medis mengenai kesehatan tersangka akan dianalisis jahulu oleh penyidik. Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa KPK juga memiliki tenaga medis khusus dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi ataupun tersangka yang dipanggil KPK. Tidak hanya kali ini, KPK sebelumnya juga beberapa kali menyediakan kesempatan dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi saksi maupun tersangka pada perkara-perkara lainnya. Dikutip dari kompas.com, KPK pun mempertimbangkan permintaan pengacara Lukas NMB agar kliennya bisa berobat ke Singapura. Namun Lukas harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan di Jakarta di bawah pengawasan KPK. Sebelumnya, tim pengacara Lukas mendatangi gedung merah putih KPK pada Jumat 23 September sore. Kedatangan mereka untuk menginformasikan bahwa Lukas tidak bisa mengikuti panggilan KPK yang dijadwalkan pada Senin pekan depan. Pengacara Lukas, Stefanus Roy-Rening, mengatakan bahwa kondisi kesehatan kliennya terus memburuk. Diketahui Lukas NMB menderita sejumlah penyakit seperti strok hingga kijal. Menurut keterangan terbaru dari Stefanus, Lukas mengalami kebocoran pada organ kijal. Kondisi itulah yang membuat pihaknya meminta izin pada Presiden Jokowi agar Lukas diperbolehkan berobat ke Singapura. Terima kasih telah menonton!